Oke, kali ini saya mau menambahkan video tentang mengganti keyboard pada laptop Acer 4920 Laptop ini sudah berusia sekitar 6 tahun, 7 tahun Keluhan-keluhannya sekarang adalah tombol-tombolnya sudah rusak Uruf A tidak bisa, backspace tidak bisa, jadi mau gak mau harus kita ganti Peralatan yang diperlukan cuma toolkit Berisi berbagai macam kombinasi openg Kemudian keyboard mengganti Berhubung saya tidak bisa mendapatkan keyboard yang berwarna putih Ya, terpaksa harus pakai yang warna hitam Oke Oh iya, untuk keyboardnya saya peroleh di toko online Karena setelah disurvey di toko offline di sekitar sini Harganya lebih mahal 100% Oke Mari kita mulai Kita harus membalikkan Untuk keamanannya kita harus membuka baterainya terlebih dahulu Oke Oke, mari kita mulai Pertama-tama kita harus Membuka keyboardnya yang lama Kita gunakan pencongkel atau benda yang agak tipis Boleh pakai penggaris yang logam Atau pisau kalau ada Saya akan coba gunakan ini Jadi disini ada Satu Dua Tiga Empat Lima sebelah sini Dan enam sebelah sini Yang bagian sini tidak Tidak perlu Dicongkel Karena itu kita tinggal tarik saja Mari kita coba Oke Oke Dapat satu Masuk lagi Maka pencongkel ini tidak terlalu bagus Saya gunakan Cara lain Cara lain Adalah menggunakan pisau P2 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 P4 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 5 Slidenya 6 Oke Kita tinggal menarik ke atas Dan hati-hati Di bagian bawah Di sini Sebenarnya ini menempel di sini Jadi kita harus membuka Slidenya Oke Kita selesai dengan ini Sekarang Kita pasang Kita lihat apakah Versinya sama Ini yang lama Ini yang baru Versinya NSK H3 Oke Ini sedikit berbeda Mari kita lihat Apakah ukurannya sama Oke Sama persis Jadi mestinya tidak ada masalah Kita coba Pertama kita harus Memasang Terlebih dahulu Di sini Posisinya adalah seperti ini Jadi nanti akan Sama juga Kita akan pasang Seperti ini Oke Berarti ini Di atas Mari kita lihat Kita tinggal mendorongnya saja Kita akan masuk sampai kemampuan Diorang Terang masuk sampai kemampuan Kita lihat Oke 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 Kalau sudah kita lock Kunci Dan dipasang Kita harus Kita harus memasang T yang sini terlebih dahulu Dan dari pinggir Seperti ini Seperti sini oke Seperti sini Di sini juga oke Oke Mari kita Sepertinya Terlebih dahulu Kita tekan Oke tekan Ops Oke Selesai Sekarang jadi belang laptopnya, hitam dan putih Mari kita coba nyalakan Sebelum dinyalakan, tentunya kita kembalikan dulu baterainya Jangan lupa di lock Oke Kita nyalakan Oke Berfungsi dengan Baik Mari kita lihat Mari kita lihat Oke Oke Sepertinya Semua berhasil Mungkin sekian Terima kasih Sampai jumpa lagi